Bila bentuk Futsuke bertemu dengan Sodes, maka itu artinya adalah katanya atau saya dengar. Minasan, ogenki desu ka? Selamat datang di channel Nihongo Gambaro. Jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video. Arigato gozaimasu. Minasan, ogenki desu ka? Bertemu lagi dengan saya, Nihongo Gambaro. Hari ini kita akan membahas mengenai soal latihan JLPT N4 bagian Bumpo atau bagian pola kalimat. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas soal, 10 soal. Kita akan membahas 10 soal dan berikut penjelasan jawaban dari soal tersebut. Ja, ikimasu. Ichibang. Byokino nani nani gakko yasumimas. Jawaban yang tepat adalah Nibang. Byokino tame, disini tame fungsinya adalah menjelaskan penyebab suatu kejadian. Byokino tame, karena sakit, gakko yasumimas. Saya libur sekolah. Nibang. Dani sangwa astakunye nani nani so desu. Jawaban yang tepat adalah Ichibang. Kairu so desu. Artinya adalah saudara dani besok katanya akan pulang ke negara. Kenapa artinya katanya? Kita lihat disini kairu. Kairu itu kata perjabat bentuk kamus atau futsukei dari kaemas. Kairimas ya. Sumemaseng. Kairimas. Bila bentuk futsukei bertemu dengan so desu, maka itu artinya adalah katanya atau saya dengar. Kalau disini bentuk kamus, misal bentuk kamus kairimas, kairi so desu, itu sepertinya. Kalau kairu so desu, katanya. Dani sangwa astakunye kairu so desu. Saudara dani, katanya besok akan pulang ke negara. Jawaban yang tepat adalah Sambang si te imaskah. Aktinya mengetahui. Rinsang no den wabang go si te imaskah. Apakah kamu mengetahui? Nomor telepon dari saudara Rin. Jadi gunakan si te imaskah. Gunakan bentuk te imas. Karena mengetahui, itu kondisinya sudah mengetahui. Jadi gunakan bentuk te imas. Bukan gunakan bentuk sirimas. Jawaban yang tepat adalah Nibang, mama. Artinya adalah kaketamama dalam kondisi memakai kacamata. Kita lihat arti keseluruhannya. Yube. Kemarin malam, Meganeo kaketamama netesimata. Netesimata disini artinya tidak sengaja tertidur. Berarti kemarin malam saya tidak sengaja tertidur. Meganeo kaketamama dalam kondisi memakai kacamata. Jadi dia masih memakai kacamata, tidak sengaja tertidur. Meganeo kaketamama. Disini dilihat rumusnya adalah tamama. Tamama berarti artinya dalam kondisi sesuatu melakukan kata kerja yang lain. Contohnya. Doao aketamama ucio demasta. Jadi dia keluar rumah membiarkan pintu dalam keadaan terbuka. Kalau yang ini, Yube. Meganeo kaketamama netesimata. Kemarin malam, saya tidak sengaja tertidur dalam kondisi memakai kacamata. Gobang. Riri sangwa chikokushinaito ita. Nani-nani mata chikokushita. Jawaban yang tepat adalah Yombang. Noni. Kita lihat arti keseluruhannya. Riri sangwa. Saudara lili. Chikokushinaito ita noni. Padahal. Sudah berkata. Tidak akan terlambat. Mata chikokushita. Terlambat lagi. Jadi disini noni artinya padahal. Rumus untuk noni adalah Kalau kata kerja bentuk futsuke. Kalau kata sifat i. Disini kata sifat i. Langsung gunakan kata sifat i. Tidak ditambah yang lain. Kalau untuk kata sifat na. Dan benda itu disini digunakan Na noni. Artinya padahal. Rokubang. Watashiwa rinsangni kanjiyo osiete nani-nani. Jawaban yang tepat adalah Ichibang. Jawaban yang tepat adalah Ichibang. Watashiwa rinsangni kanjiyo osiete ageta. Artinya adalah saya mengajari atau memberikan pengajaran kanji kepada saudara rinsangni. Di osiete ageta itu memberikan pengajaran atau mengajari. Nanabang. Hahawa watasini pasokongo kate nani-nani. Jawaban yang tepat adalah Nibang kate kureta. Artinya ibu Membelikan kepada saya laptop. Jadi ibu memberikan saya laptop. Kenapa disini bukan jawabannya morata? Kalau morata adalah Hahawa watasini pasokongo kate morata. Berarti yang menerima pemberian laptop adalah ibu. Yang memberikan adalah saya. Tapi disini Kalau menggunakan kate kureta. Ibu yang memberikan kepada saya. Kalau kuremas atau kureta. Itu artinya adalah Memberikan sesuatu kepada saya atau keluarga saya. Jawaban yang tepat adalah Nibang tetsudate kurete. Arigatou gozaimasu. Hiro wa kemarin Sukudayo tetsudate kurete. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Karena telah membantu saya mengerjakan PR. Jadi nani-nani te kurete. Arigatou gozaimasu. Itu adalah ungkapan Untuk menyampaikan rasa terima kasih. Karena telah dibantu oleh orang lain. Nani-nani te kurete. Arigatou gozaimasu. Kalau misalnya diajarin. Berarti Oshie te kurete. Arigatou gozaimasu. Kyubang Kono ryori wa nani-nani sugite tabera renai. Jawaban yang tepat adalah Ichibang Karasugite Kono ryori wa Masakan ini Karasugite Karena terlalu pedas Tabera renai Tidak bisa dimakan Atau tidak bisa memakan Tidak bisa memakan ya Nah kita lihat Kenapa jawabannya Karasugite Karasugimas Kata kerja asalnya adalah Karasugimas Karasugimas ini artinya terlalu pedas Jadi kalau kata Masa kemarin saya libur Atamaga Itakatandes Karena kepala saya sakit Dia lihat disini Kino Maka kata sifatnya harus lampau Disini kenapa ditambahkan Ndes Artinya menjelaskan alasan Atamaga Itakatandes Karena kepala saya Sakit Ya sekian Minasang penjelasan hari ini Semoga bermanfaat Untuk Minasang yang sedang mempelajari N4 Atau JFT Basik A2 Tetap semangat Semoga lulus dengan nilai baik Gambate kudasai Ja Matane Terima kasih